Halo Assalamualaikum, jumpa dengan Kopetani pada kesempatan sore hari ini Ini sudah sore-sore Sobatani Kopetani ingin membuat video tentang yaitu lanjutan Ataupun episode berikutnya dari Persemaian cabai yaitu ala Kopetani Yang mana disini sudah menunjukkan yaitu Tanda-tanda kehidupan Setiap saya nyuting saya seperti itu Mengucapkan tanda-tanda kehidupan Karena sudah mulai hidup gitu sebenarnya Kata-katanya itu Tapi saya bikin tanda-tanda kehidupan Biar agak modern titik rapopo lah gitu Jadi seperti itu Nah disini sudah mulai hidup seperti ini Sobatani Nah adapun semaihan ini Ini adalah cabai lokal Terus ada yang saya campur dengan cabai akar Ternyata cabai akar dengan cabai lokal ini Kalau disemai serempak itu Ya juga bisa serempak Saya kira kemarin karena Pembuatannya itu terlalu kering Ataupun gimana Sehingganya akan tumbuh lama Tapi ternyata Tidak harus seperti prosedur yang ada di Labelnya Ternyata Bisa hidup dengan sempurna Saya beritahukan Nanti di arah situ Sobatani Arah situ nanti saya beritahukan Ini saya akan Survei kesini dulu Ini yang cabai Yang kemarin saya Beritahukan Nah ini sedikit Sobatani Saya informasikan bahwasannya Ini Semaihan yang sedang tumbuh seperti ini Ada rawan sekali binatang yang namanya Res-respo Sobatani Jadi dia seperti ini cara makannya Jadi ini ada Nah ini sudah tidak akan bisa hidup lagi Sobatani Karena dia diputuskan di bawah Di bawah pang ataupun di bawah cabang ini Sehingganya dia tidak akan bisa hidup lagi Ini seperti ini Ini gejalanya Ataupun tanda-tanda dimakan Res-respo Kalau Sobatani punya seraan Kok tiba-tiba seperti ini Sorenya belum Malamnya seperti ini Paginya sudah seperti ini Ini artinya Res-respo Saya kasih tahu Yaitu bangkainya Itu ada di sebelah Nanti dulu saya kasih tahu Nah ini Nah ini Sobatani Ini binatangnya seperti ini Nah ini sudah mati Sobatani Sudah mati Kaku Karena apa Saya kasih yaitu Seperti ini merah-merah ini Bukan poska ini Sobatani Ini adalah Sibutok Dari insektisida yang berbentuk granul seperti itu Namanya Sibutok Nah cabai ini sudah hidup seperti ini Ini saya bikin video Barusan saya menyiramnya Jadi kemarin sudah saya bikin Yaitu perlakuannya ataupun caranya Ataupun perawatannya setelah benih itu jatuh ke tanah Nah ini akan saya syuting dari sebelah sana Karena matahari di sebelah sana Ini agak gelap Sobatani Mohon maaf saya push dulu Nah saya sudah sampai di sebelah sini Sobatani Ini saya hanya menunjukkan bahwasannya Ya cara Kerja ataupun Persemaian Bikin persemaian Dan sampai menyemai Dan sampai saat ini seperti ini Ya sebenarnya mudah Dan juga dilakukan dengan secara simple itu bisa Tapi Tidak sedikit orang yang Dalam Melakukan persemaian Baik terong Kol Sawi Cabai Tomat Itu banyak yang gagal Saya dapat Di Telepon dari Sobat-Sobat Ini banyak bercerita tentang kegagalan dalam Nah itu melakukan persemaian Sehingganya bisa Menghambat Yaitu Program Konsep penanaman Dalam artian kata Ya Tidak pas dengan apa yang diinginkan Contoh Sudah pasang plastik Yang kapasitasnya 5000 batang Ataupun 10.000 batang Namun ketika Dia nyemai cabai Ternyata bibitnya yang hidup hanya 50% nya Sehingganya Banyak sekali yang Yang dia Seharusnya Bulan Misalkan Bulan sekian nanam Bulan satu nanam Tapi Karena bibitnya rusak Maka dia harus nanam bulan dua Dan tidak sedikit Banyak yang Disitu masih Sudah nanam Apa Nyirak lagi Gagal lagi Nah Cara kopetani yang Sudah dibikin dalam tutorial kemarin Itu mohon dipakai Apabila memang itu Itu bagus Oleh karena itu Kopetani pada saat ini Hanya berbagi Yaitu tentang Apabila ada Itu tadi Sobatani Gejala-gejala yang dimakan Ataupun putus-putus Seperti ini Sobatani Nah ini Ini putus seperti ini Ini dimakan res-respo Nah ini res-respo nya Sudah mati Malam tadi Dan tadi saya Buka Tutupnya Ataupun Sangkupnya ini Ataupun Penyangkupnya Dari plastik ini Ini Ternyata dia kering Ini Seperti ini juga Sobatani Ini adalah Bangkai-bangkai Dari Res-respo Oleh karena itu Apabila memang ada Gejala yang seperti itu tadi Putus-putus Maka taburkanlah Yaitu Si butok Jadi Itu bentuknya Granul Beli aja di Toko pertanian Sobatani akan Akan mendapatkan Dan dia akan mati Dan ini Insya Allah ini Bertahan sampai Satu minggu Dan sampai agak besar Ini Dia apabila masuk disini Dia akan Akan mati Karena Dia Lewat dari udaranya aja Ataupun Melewati Dari Atas Racun ini Ataupun granul Ini Sobatani Ini Yang namanya Res-respo itu Bisa Bisa mati Juga orang-orang Nah itu Orang-orang itu juga Bisa mati Ini hasil Seraan dari Kopetani Yang sebelah sini Saya kasih tahu Ini Ini panjangnya Itu 23 meter Sobatani Saya ukur Di sebelah sana Juga di tali Yang ujung Sana dengan sana Terus tutupkan Terus di atasnya Kasihkan Belengker Kelang Sekitar Yaitu 3 meter 1 3 meter 1 Untuk apa Untuk Dia tidak Kabur Dengan Kalau ada Angin Dan kemarin Saya ceritakan Jangan ditutup Habis Karena akan Mati Bibitnya Nah karena Tidak ditutup Habis Kalau tidak Dikasih Belengker Di atasnya Kemarin Saya mohon Maaf Lupa Untuk Memberikan Yaitu Sedikit Ilmu Ataupun Berbagi Tentang Ini Jadi Kalau tidak Ditutup Apa Dikasih Belengker Yang Di bagian Luarnya Ini 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 kan Di dalam Bagian Dalam Ini Terus Ini Yang Di luar Setelah Lampung Diblengkerkan Seperti itu Dikasih Lagi Belengker Ini Kelangkan 3 meter Satu Maka Ketika Ada Angin Dia Tidak Akan Tidak Akan Kabur Karena Kalau Nanti Ini Bisa Kehujanan Besar Bibit ini Akan Rusak Malahan Kalau Di daerah Saya Bibit Seperti Ini Kalau Banyak Hujan Kok Tidak Ditutup Plastik Putih Maka Dia Akan Rusak Banyak Sekali Yang Genting Yang Dia Patet Tanahnya Ataupun Ya Pokoknya Pertumbuhannya Kurang Bagus Tapi Kalau Ditutup Pakai Plastik Putih Seperti Ini Akan Bagus 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 Dari Serahan Maka Kepetani Berbagi Tentang Ini Mudah Mudah Sepertani Bisa Mengambil Apa Yang Kepetani Sampaikan Ini Satu Bedeng Ini Sepertani Ke Kanan Ke Kirinya Ini Adalah Kurang Lebih Satu Meter Kurang Dikit Nah Ini Gak Ada Ini Sekitar 70 Centi Ataupun 80 Centi Terus Saya Akan Surpay Ke Bibit Yang Kemarin Bibit Akar Sobatani Nah Ini Saya Akan Menuju Ke Sana Sobatani Ini Yang Panjang Sekali Ini Dua Itu Ini Cabai Lokal Saya Akan Menuju Ke Cabai Yaitu Cabai Apa Akar Kemarin Nah Adapun Jaraknya Saya Penyemainya Ini Sobatani Jarak Cara Saya Nyemai Kalau Cabai Ini Apa Lokal Karena Ini Saya Bibitnya Gak Beli Punya Saya Sendiri Maka Agak Saya Rapatkan Tapi Kalau Saya Bibit Yang Ini Sobatani Akar Maka Saya Bikin Jarang Nah Ini Kelang Yaitu Dua Hari Sobatani Jadi Kelang Dua Hari Ataupun Jaraknya Dengan Yang Itu Dua Hari Jumat Ini Hari Minggu Ini Dan Itu Hari Minggu Terus Itu Juga Hari Minggu Terus Yang Itu Kelang Dua Hari Juga Ini Saya Kasih Tau Kan Ini Kelang Dua Hari Karena Media Semai Yang Seperti Ini Kalau Saya Harus Nyirak Satu Hari Tidak Bisa Sobatani Saya Menjatuhkannya Itu Saya Hitung Satu Satu Ini Baru Mulai Tumbuh Tumbuh Seperti Ini Ada Bunker Seperti Ini Baru Mulai Tumbuh Ini Baru Saya Siram Ini Tadi Saya Buka Terus Saya Siram Sampai Di Ujung Sana Terus Yang Ini Ini Serempak Dengan Yang Akar Sobatani Ini Yang Yang Dipit Akar Seperti Ini Saya Bikin Jarang Jarang Satu Senti Satu Senti Lebih Ataupun Ya Maksud Saya Satu Senti Tapi Ada Yang Yang Disitu Belum Tumbuh Ataupun Tidak Tumbuh Ini Masih Ada Yang Blunker Blunker Sobatani Nah Ternyata Disini Belum Tumbuh Nah Kembali Lagi Ini Sobatani Ini Batang Ataupun Buntang Ataupun Bangkai Respo Termasuk Ini Sobatani Nah Ini Karena Dia Melewati Nah Ini Ini Juga Melewati Dari Apa Ini Insektisida Ataupun Granul Dari Sibutok Ini Obat Untuk Spesial Yaitu Persemayan Kalau Kemarin Insektisida Untuk Melapisi Di dalam Benihnya Dikocok Dikocok Dicampur Yaitu Marsal Nah Ini Untuk Ditaburkan Diatasnya Kobay Tani Juga Berbagi Nah Ini Akar Sobatani Nanti Sobatani Akan Tahu Hasilnya Seraan Akar Dari Kobay Tani Yang Ini Tidak Melakukan Direndam Tidak Melakukan Dibikin Kecambah Ataupun Ya Seperti Tanahnya Dada Diungkep Ataupun Gimana Itu Tidak Ini Langsung Seperti Biasanya Kobay Tani Melakukan Penyeraan Nah Tapi Hasilnya Juga Seperti Ini Nah Ini Seperti Tani Saya Kasih Tahu Lagi Ada Yaitu Hamah Yang Seperti Ini Itu Adalah Resursus Poyang Yang Makan Yang Seperti Tadi Sudah Saya Kasih Racun Sehingganya Mungkin Ini Untuk Kelanjutannya Ini Bisa Aman Karena Kemarin Ada Satu dua Seperti Itu Baru Saya Taburkan Kemarin Sore Dan Alhamdulillah Ternyata Pagi Hari Tadi Banyak Yang Sudah Mati Sudah Kita Temukan Mati Dan Tadi Sudah Kejemur Akhirnya Sudah Mengecil Ngecil Semua Ini Seraan Akar Dua Bungkus Sobat Tani Dua Bungkus Entah Saya Belum Pernah Mencoba Yang Akar Sobat Tani Kalau Yang Lainnya Saya Pernah Ini Sudah Mati Juga Res Res Ponya Ini Ini Res Res P Yang Dia Kerjanya Merusak Malam Tadi Dia Juga Rusak Karena Kena Insektisida Yang Ini Mohon Maaf Belum Saya Tanami Belum Saya Serai Ini Untuk Seraan Tomat Tomat Apa Apa Jadi Seperti Ini Lokasi Tempat Seraan Cabai Kopet Tani Nah Itu Yang Satu Itu Dulu Waktu Kesutingnya Saya Bikin Video Yang Sebelumnya Itu Anak Saya Sedang Nyerak Disitu Itu Yang Ujung Sendiri Terus Yang Sini Ini Saya Melakukannya Hari Jumat Kemarin Sudah Nampak Ijo Terus Ini Yaitu Serempak Dengan Yang Situ Yaitu Bibit Akar Terus Yang Yang Disini Ini Bibit Bibit Lokal Ini Bibit Lokal Seperti Ini Saya Pastih Taukan Ini Nampaknya Jarang Jarang Seperti Ini Nanti Dalam Umur Dia 20 Hari Ini Sudah Sudah Mulai Nampak Rapat Pas Kita Mau Nanam Ini Insyaallah Kalau Memang Diizinkan oleh Allah Dan Tidak Ada Halangan Ini Nanti Akan Rapat Tanahnya Tidak Akan Kelihatan Dan Yang Situ Sudah Mulai Tumbuh Tumbuh Semuanya Mungkin Besok Pagi Semuanya Sudah Jebrol Karena Sekarang Sedang Belengkung Bengkung Bengkung Dan Tadi Saya Siram Semuanya Yang Sebelah Situ Itu Tutupan Masih Sama Dengan Yang Itu Untuk Nyera Tomat Dan Ini Penanaman Cabi Yang Kali Ini Ingin Campur Dengan Tomat Yaitu Saya Kelangkan Satu Meter Setengah Tomat Satu Meter Setengah Tomat Akan Saya Kasihkan Di Pinggir Bedengan Cabi Nanti Akan Saya Lubang Spesial Itu Akan Saya Kasih Satu Meter Setengah Yaitu Tomat Satu Meter Setengah Tomat Untuk Untuk Apa Sebagai Pelindung Juga Itu Karena Ini Musimnya Adalah Musim Apa Musim Panas Mohon Maaf Seandainya Video Ini Kurang Sempurna Ataupun Ya Kurang Bersih Itu Mohon Maaf Jadi Saya Hapus Dulu Karena Ini Nampaknya Agak Bluret Sobatani Nah Saya Kira Sampai Disini Dulu Yang Jelas Video Ini Akan Saya Bikin Terus Yaitu Dari Kelanjutan Cabai Ataupun Cara Semai Cabai Ini Akan Saya Upload Terus Insyaallah Sampai Menanam Keberhasilan Orang Menyemai Itu Adalah Dia Sampai Menanam Kalau Dia Sampai Menanam Itu Artinya Berhasil Di dalam Persemaian Adapun Orang Budidaya Cabai Itu Dari Mulai Nanam Sampai Habis Finis Itu Itu Adalah Baru Berhasil Dalam Dalam Penanamannya Jadi Ikuti Terus Yaitu Kelanjutan Video ini Insyaallah Tidak Sampai Disini Oleh Karena Itu Kalau Ingin Mendapatkan Notifikasi Ya Boleh Boleh Di Subscribe Apabila Memang Video Ini Dianggap Perlu Untuk Di Ikuti Kelanjutannya Jadi Saya Mohon Yaitu Saya Beritahu Sekalian Ini Bahwasannya Kobetani Nanamnya Entah Berapa Ribu Tidak Saya Hitung Yang Jelas Lebar Dan Maksud Kobetani Serta Minta Doanya Mudah Mudahan Kobetani Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Yaitu Dan Selama Ini Kobetani Selalu Yang Saya Suruh Untuk Memetik Cabai Kalau Ibu Ibunya Itu Kebanyakan Adalah Ibu Ibu Yang Ada Di Sekitar Desa Ataupun Tempat Tinggal Kobetani Itu Ibu Ibu Yang Sifatnya Dia Dalam Keadaan Single Parent Mohon Maaf Saya Bukan Berarti Melemahkan Tapi Ibu Ibu Yang Saya Suruh Biasanya Adalah Ibu Ibu Yang Dalam Keadaan Single Parent Ataupun Dia Pekerja Buruh Panggilan Yang Dia Sangat Mengharapkan Kalau Ada Orang Yang Memanggil Dalam Setiap Harinya Bahkan Dia Akan Senang Sekali Apabila Dalam Setiap Harinya Ada Yang Memanggil Untuk Bekerja Oleh Karena Itu Kobetani Ini Disamping Memang Usaha Kobetani Juga Berniat Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Khususnya Yaitu Untuk Ibu Yang Single Parent Untuk Bagian Kerumput Ngecor Ataupun Pemetikan Dan Kobetani Selalu Membayar Dengan Yaitu Harga Ya Umumnya Di Sekitar Kobetani Banyak Yang Bertanya Di Kolom Komentar Saya Jawab Ada Saat Ini 70.000 Kobetani Membayar Dalam Satu Hari Dan Seandainya Dia Sudah Ya Lebih Jamnya Kalau Belum Rampung Maka Ditambahkan Lagi Yaitu Uang Lembur Yaitu Menurut Kebijakan Dari Kobetani Sendiri Dan Keikhlasan Para Sobat-sobat Yang Membantu Dari Kobetani Saya Kira Cukup Sampai Disini Sukses Untuk Seluruh Petani Indonesia Wassalam